Intro Puluhan ormas yang tergabung dalam aliansi nasional anti-komunis atau ANA NKRI menggelar apel siaga ganyang komunis yang dilaksanakan di lapangan Merdeka Medan Sumatera Utara Minggu siang. Dalam aksinya, Massa yang membawa berbagai sepanduk berisikan tuntutan diantaranya ganyang PKI dan tolak RUU haluan ideologi Pancasila. Massa juga membakar sejumlah bendera bersimbol PKI dan sebuah bendera bergambar seekor babi yang mencungnya putih dengan gambar bersimbol palu arit. Selain itu juga membakar simbol RUU HIP. Ribuan umat Islam menggelar apel siaga ganyang komunis se-Sumatera Utara yang dilaksanakan di lapangan Merdeka Medan Sumatera Utara. Massa menolak rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Mereka menolak dan meminta untuk menghentikan pembahasan rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Menurut mereka ada yang ingin merusak nilai-nilai Pancasila yang sudah mempersatukan kebersamaan selama ini. Tentunya dengan kegiatan yang dilakukan ini membawa perubahan yang berarti untuk menolak rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Dan rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila tidak sesuai dengan dasar negara Republik Indonesia. Ustaz Tengku Julkarnain, selaku Wakil Sekretaris Majelis Ulama Indonesia, mengatakan kalau PKI tidak boleh hidup di Indonesia. Beliau menilai kebangkitan PKI sudah terasa di Indonesia dan penghinaan agama menjamur di mana-mana. Dan menggeserkan agama dengan kebudayaan. Apabila RUU HIP tetap dirasahkan, NU IA akan memberikan mandat kepada masyarakat. Bagaimanapun PKI tidak boleh hidup di Indonesia. PKI bahkan menjadi pengkhianat bangsa. Sekarang ini kebangkitan PKI terasa. Apa namanya? Terasanya kita orang Islam diadu domba. Setutup strategis partainya Soekarno, PNI. Koalisi strategis. Bersama partai NU menghantam partai Islam yang betul-betul menjadi representasi ulama yang waktu itu itu Masyumi. Sampai akhirnya, koalisi ini berhasil menyingkirkan partai Masyumi dari panggung politik. Tapi tahun 1965, PKI-nya Aida kembali memperontak. Untuk membasmi PKI apabila mereka berani menungkapkan diri mereka. Pak Harto tampil dengan gara berani menumpas PKI ini. Sebelumnya, ribuan umat Islam juga sudah menggelar unjuk rasa yang digelar di depan gedung DPRD Sumatera Utara Jumat kemarin. Dengan bertujuan menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU Haluan Ideologi Pancasila. Dari Medan Sumatera Utara, Edy Syahputra, Medan Kutipi, mengabarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.